Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sanro Jabrik Wong Ganteng Santonyomon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E? Enggak, itu cuma mau nanya itu syarat menikah gimana? Syarat menikahnya ya? Ya, apa aja yang dibutuhkan Kalau cuma menikah ya, cuma KTP Hong Kong Paspor Hong Kong Sama kalau sampean janda ya surat janda, kalau sampean single, ya surat keterangan orang tua, terus diterang saya dalam bahasa Inggris dan semuanya tanggalnya sama namanya sama, tahunnya sama, gak boleh ada yang beda Kalau suami juga sama, kelihatannya cuma paspor KTP Hong Kong, terus sama itu tadi dia single, Pak sudah pernah menikah Oh, iya itu Mas Andro bisa bantuin ngurusin pacar enggak sih? Bisa dong Oh Soalnya ini kan aku udah mau cerai gitu loh tapi yang ini pasanganku ini maunya tuh cepet-cepet mau nikah gitu yang Indonesia yang Indonesia sebentar cerai Indonesia iya bisa kemarin sudah sudah ada dua orang yang udah selesai Oh gitu kira-kira kira-kira berapa dayanya Gini aja sampe enggak kasih nomor pengacaranya yang di Indonesia langsung aja ya sampe ngobrol Oh iya atau kalau enggak gini aja Mas soalnya itu apa namanya pacarku itu pengen tahu gitu kalau Mas Andro ada waktu sama Miss Julie mungkin bisa ketemu sama dia juga bisa ngomong gitu pakai bahasa kantonis soalnya aku juga kantonisnya itu kurang gitu kantonis ya kalau kantonis sama bojoku ya enggak apa-apa kalau sampe mau dateng di restoran bojoku kalau hari kerja naik minggu ruwame anak-anak hari biasa enggak masalah kalau istriku lo 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 John ya enggak istirahat siang itu jam 3 sampai jam 6 tapi sampe ngobrol dulu aja kalau memang mau naik pakai bahasa kantonis ya iya oh oke data sampe nama-namanya semuanya sama kan sama enggak ada masalah sama semua aman itu cuma aku cuma mau nanya itu juga kan dulu aku pernah pertama kali kesini itu kan statusku itu masih single gitu jadi semua surat-suratku itu single gitu statusnya belum ada status menikah dari dulu soalnya suamiku mantan suamiku dulu enggak mau ngurusin gitu kalau misalnya pakai itu dulu bisa enggak ya berarti sampe menikahnya itu pada saat sampean sudah di Hongkong ya terus pulang menikah enggak aku dulu udah menikah di Indonesia terus pas aku mau berangkat ke Hongkong itu dataku itu masih belum menikah gitu jadi KTP kakak semua itu masih ikut orang tua oke enggak ada masalah itu bisa ya bisa pakai itu nanti biar kita ketemu aja dulu oke kalau gitu nanti ya nanti diatur akumnya ya soalnya aku meliburnya cuma hari minggu ya sekarang gini aja calonnya sampean aja yang kan bebas jadi yang ketemu sama kita tinggal kasih nomor istriku oke nanti tinggal janjian aja dimana biar ngomong sama istriku aja oke kan enak itu gampang banget kan ya soalnya dia juga pengen tahu gitu detailnya gimana lebih bagus lebih enak seneng aku kalau anak teman-teman kalau yang mau nikah saya kadang tak suruh suaminya sekalian datang ketemuan soalnya supaya bisa menjelaskan bahwa peraturan Indonesia sama peraturan Hongkong itu ada bedanya jadi kadang ada yang suaminya kan ya karena aku gak ngerti ya serba tahu di Hongkong atau justru gak tahu di Hongkong tahu terus kemudian Indonesia gak tahu kan ini nyocokin kan dua persoalan gitu kan iya dua persoalan yang artinya hukum Indonesia dan hukum Hongkong makanya ketika ada suaminya sampein enak kita jelasin ke suaminya sampein jadi ketika sampein akan ngelakuin ABCD suami sampein sudah yakin sudah oke iya aku juga pengennya gitu soalnya dari kemarin tuh udah buru-buru mau nikah selunanya selunanya tapi aku bilangnya ntar dulu lah aku mau urus surat ini dulu aku gitu iya 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 udah lama pacaranya gak lama sih baru satu tahun dia single dia iya dia single mantap mantap sampein ini single apa dia single duda tua apa enggak lah dia masih muda kok 29 umurnya 30 keren sampein berapa umurnya aku 27 mantap wah ini yang saya suka ini masih muda-muda ini keren ini ayo-ayo kita ayo kita tata ayo biar sampein cepet iya biar tepat dapet dulunya itu pas kenal itu aku tuh enggak berharap sama dia udah biasa aja sama dia cuma kenalan temen tapi lama-kelamaan dia tuh baik ngomong sama aku tuh ngomong baik banget jadi lama-kelamaan ya lulu akhirnya tapi dia kerja ada tempat tinggalnya ada dia masih ikut orang tuanya sih soalnya dia sama satu-satunya kalau hari minggu sampein mau ya enggak apa-apa cuman kan kalau hari minggu kadang kita wele-wele kan sampein tahu sendiri kan orang datang ke rumahku itu kan rame tapi kalau cowoknya sampein mau nemuin dari biasa cowok lebih bagus kita akan jelasin kalau pakai bahasa kantor ya nanti kalau dia kalau dia pulang aja soalnya dia lagi pergi ya enggak ada masalah itu kan tinggal diatur cuman bulan depan saya pulang Indonesia loh ini tanggal 23 24 saya pulang Indonesia tanggal 23 bulan depan September tapi telpon enggak apa-apa nanti telpon istri saya nanti tak kasih aja nomor istri saya nanti kalau habis tanggal 24 dia telpon kan di rumah kita oke ya by phone aja juga enggak ada masalah enggak harus ketemu iya 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 nanti kalau dia pas sama aku gitu ya iya enak siap itu mantap enggak apa-apa simple beres aman itu mbak kita cari kita yang terbaik aku seneng aku kalau ada orang yang mau nikah itu aku saw eneng mbak apa mana terus melok di foto di tengah-tengah kebahagiaan pasangan itu itu kebahagiaan nanti mas Andro bisa jadi saksinya ya ya aku mau jadi saksi boleh jadi penerjemah boleh pokoknya aku bisa foto itu melihat sampe menikah sama orang Hongkong dapet KTP itu sebuah kebanggaan mbak ini aja yang aku gak ikut jadi saksinya gara-gara aku pulang Indonesia itu sudah dua mbak tanggal 10 September dan 14 September mereka berangkat aduh mereka nikah aku pas pulang Indonesia waduh mas Andro soalnya katanya waktu daftar itu yang daftar suaminya jadi kalau yang daftar suaminya sendiri kan dia gak pake pertimbangan pokoknya jadwalnya kosong ada ya sikat aku bilang wis gak ada masalah mbak gak usah dipikirkan saya yang penting sampein segera menikah baru nanti terus urus dependennya aku bilang gitu aja aku aja aku di di fotoin aja mas Andro oke ya doain kami bahagia dan sukses gitu aja dia ditek terus dikasih namanya abis wuuu aye yang seneng kemarin itu yang seneng kemarin itu yang dia hamil pulang Indonesia terus ke Hongkong sekarang udah keluar dependennya aku seneng aku walaupun aku gak walaupun aku gak dikabari cuman abis itu terus setelah setelah dependennya dia eh sebelum dependennya keluar dia terus ngomong mas Andro makasih ya dependenku udah keluar dan dedek bayinya juga keluar umur dua bulan kalau gak salah umur dua bulan terus wah kalau gak kemungkinan saya ini belum kelar urusan saya katanya woi tenang tenang santai aku wis nikmatin aja karena ada dedek bayi saya ngerti lah nanti kalau dia udah gede kita jam aja ya woi tenang aman aku bilang samain udah dependen mah wis gak bingung nanti anaknya sekolah ketemuan sekolahnya santai aja wis gak apa-apa ya jadi tenang kita support full buat sampean makasih supaya dapet dapet apa yang dicita-citakan wis gitu aja ya nanti kontek-kontek lagi ya mbak oke siap nanti tak kasih kabar bucuku yuk bye-bye selamat malam oke bye-bye selamat malam oke buat teman-teman semuanya berita gembira ya jadi ini yang saya seneng ya jadi ada berita susah ada berita bingung ada juga berita bahagia jadi namanya hidup yang gak mungkin lah menemui gak enak selalu akan ada enaknya dan berita-berita yang kayak gini yang sangat menyenangkan bagi saya ya menikah yes mudah-mudahan nanti pernikahannya mbak E saya bisa hadir jadi saksinya dan wih seneng saya walaupun saya cuman dikabari bantu saya ya mas untuk menikah the best semangat buat teman-teman semuanya yang lainnya semoga segera menemukan jodohnya dan jangan lupa bagikan kebahagiaan ke semakin banyak orang keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye